Saudara saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Saudara kita simak yang pertama ada ibu hamil tertimbun saat sholat. Ini perempuan hamil 9 bulan menjadi salah satu korban saat gempa 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Dia sedang berada di rumah mertua untuk melahirkan saat gempa terjadi. Keluarga Dede Sumiati terus menanti. Mereka berharap ibu muda ini bisa dievakuasi dengan selamat. Menurut keluarga, Dede yang sedang hamil 9 bulan sebenarnya hendak bersalin saat gempa terjadi. Namun takdir berkata lain. Dia tertimbun reruntuhan rumah mertua yang ambruk saat tengah sholat. Ya mau sholat, kejadiannya kan langsung sekaligus. Jadi gak bisa lari. Gak bisa lari. Ini di rumah siapa? Rumah mertuanya. Katanya kondisi hamil? Iya, 9 bulan mau melahirkan. Hamil 9 bulan mau melahirkan. Tiba-tiba tertimbun. Sampai saat ini belum ketemu. Hamil keberapa, Pak? Hamil keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Berapa tahun, Pak? Puh, Dede. 21 tahun. Evakuasi Dede Sumiyati di desa Benjot akhirnya membuahkan hasil. Dede ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 5 sore tadi. Petugas harus ekstra hati-hati karena posisi korban tertimbun tembok beton dari rumah dua lantai. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Sementara proses pencarian korban lainnya akan kembali dilanjutkan esok hari. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.